Siang Tuhan, Uda-Uda Cihana! Siang Tuhan, Uda-Uda Cihana! PASBUR! 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 Jadi para Dewan-dewan perwakilan rakyat jangan kami para masyarakat dibentur-benturkan oleh para para aparat saudara-saudara jangan kami dibentur-benturkan kepada aparat saudara jika para Dewan-dewan perwakilan rakyat keluar untuk menjampingi mahasiswa pasti mahasiswa tidak akan langsung saudara-saudara PASBUR! 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 Kita sebagai umat Islam kita memiliki hati turani saudara-saudara para mahasiswa-mahasiswa mereka yang ditangkap mereka ada yang dipukul sampai mulutnya berjarah-jarah saudara apakah kita tega melihat sumat Islam saudara-saudara kita mulutnya berjarah saudara-saudara tega atau tidak saudara? tega atau tidak saudara? kasihan saudara-saudara para mahasiswa ditangkap ditendam dipukul maka ropan bagaimana ini saudara-saudara? Indonesia yang katanya negerinya negeri hukum paham tetapi mahasiswa-mahasiswa para masyarakat-masyarakat mereka ditunjukkan mereka dipukul mana negeri kita yang hukum paham saudara? saya sebagai korban saudara saya sebagai korban saudara ingat saudara-saudara kita umat Islam kita memiliki hati yang lembut jika yang orang kita hadapi lembut kepada kita saudara-saudara beratilah lembut saudara apakah para aparat-aparat yang mendeng mahasiswa yang memukul mahasiswa itu dibayar saudara kasihan saudara umat Islam mereka masih memiliki orang tua pulang dari demo mulutnya berdarah siapa yang terima orang tua saudara anaknya dibegitukan saudara bahkan kalau bapak aparatnya memiliki anak anaknya dipukul seperti itu tidak mungkin terima saudara betul betul saudara betul betul saudara mari lagi kita tegakkan keadilan saudara kita tegakkan keadilan di negeri tersebut seharusnya para aparat mengayomi seharusnya para aparat mengayomi saudara sekali lagi seharusnya para aparat mengayomi saudara-saudara takut sekalian takbul 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 siap tolak undang-undang jilatah saudara siap tolak undang-undang jilatah siap tolak undang-undang jilatah takbul 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 selamat menang-undang jilatah takbul takbul tugasmu menayomi tugasmu menayomi pak polisi pak polisi jangan jangan selamat menang-undang jilatah pemimpin-pemimpin kita yang diberikan mandat oleh Allah s.w.t untuk memberikan kebijakan yang menguntungkan masyarakat tapi hari ini malah menindas masyarakat betul saudara-saudara sekalian DPR RI baru saja mengesahkan undang-undang yang berpotensi membunuh jutaan bahkan puluhan juta masyarakat Indonesia 5-100 tahun ke depan betul bapak ibu sekalian Allah telah menjanjikan pada kita maka jangan sampai kita takut untuk berjuang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran Surah Muhammad ayat ke-7 ya'ayu'allazina amanu intan surullah yang surkum wa'isabib sabdamakum wahai orang-orang yang beribah jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan menajukan kedudukanku ketika Allah telah berjanji padamu wahai orang-orang yang beribah maka yakinlah maka percayalah bahkan ketika engkau mati di dalam perjuangan Allah jaminkan bahwa sayang engkau akan syahir dan masuk ke dalam surganya betul bapak ibu sekalian sedikitnya masa yang hadir di dalam hari ini tidak menyurutkan semangat kita tidak menyurutkan semangat juang kita ketiga nanti kita lihat 5 4 11 tahun ke depan undang-undang ini telah disahkan dan ini memberikan antaman yang besar kepada masyarakat dan membunuh banyak masyarakat kita maka kita akan lihat dari sini sampai ujung sana dari sini sampai ujung sana akan dipenuhi oleh orang-orang yang hari ini akan memperjuangkan kembali kepentingan masyarakat betul bapak ibu sekalian maka aku maka saya nyatakan hari ini mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang hari ini kita perjuangkan apa yang hari ini sama-sama kita ingin wujudkan yaitu melansarkan bapak Jokowi karena tidak mampu untuk memimpin bangsa ini menuju arah yang lebih baik untuk bapak ibu sekalian selalu perlu partai-partai yang hari ini menyatakan dirinya menerima omnibus law yang akan membunuh masyarakat kita secara besar-besar lewat kebijakan mundur atau membubarkan partainya betul bapak ibu sekalian yang terakhir kita sama-sama menyatukan frame kita dan frekuensi kita bahwasannya kita menolak omnibus law RUU Cika kalau perlu kau tim tidak perlu maksudkan betul bapak ibu sekalian maka kemudian atas janji-janji yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada 114 surah yang mana berisi tambah-tambah kebetaran Allah dan kita sebagai umat Islam sebagai umat beragama sebagai umat berimam wajib mempercayainya dan jihad di dalam Allah adalah jalan satu-satunya untuk meningkatkan kadar dan kapasitas sewanan kita betul bapak ibu sekalian hari ini mudah-mudahan saudara-saudaraku yang turut ke dalam masa aksi dalam tajuk Aliansi Nasional Antikorupsi NKRI yang mana melambangkan kita adalah bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia Alhamdulillah saudara-saudara kita yang tadi masuk ke dalam telah keluar mudah-mudahan memberikan kabar yang baik kabar yang dapat memberikan ketenangan dan mengetuk pintu hati-pintu hati para kepala daerah di masing-masing daerah yang lain mungkin itu sedikit orasi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan setiap petes darah perjuangan kita menjadi berkah dihadap Allah SWT cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir Allah Takbir 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 Selanjutnya akan ada penyampaian dari ketua aliansi Selanjutnya akan ada penyampaian Alhamdulillah, hari ini, siang ini, siang ini kita berkumpul di depan kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, mana kantor yang cukup megah, kantor yang menjadi kebanggaan penduduk Kalimantan Timur khususnya kita yang ada di kota Samarinda. Alhamdulillah, kami diterima tadi di lantai 6 dengan ruangan yang beracet, nyaman, dingin, secara jahil, tetapi secara batin panas. Jadi InsyaAllah, Bapak Gubernur dan wakilnya berhalangan hadir karena beliau keluar kota, lalu tadi diterima oleh Kepala Pirah Hukum, yang banyak betul bicaranya, bicaranya cukup saya hanya disuruh menerima, saya hanya disuruh menerima. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang manis, mungkin begitu bahasa orang hukum. InsyaAllah, tapi kita maklumi bahwasannya beliau tidak bisa apa-apa, beliau hanya diperintah untuk menerima kita. Alhamdulillah, kita juga sudah diterima di dalam, dan surat kita, pernyataan sikap kita pun sudah diterima oleh beliau. Nanti akan disampaikan kepada Bapak Gubernur, sehingga permintaan kita untuk mendapatkan surat seperti di provinsi-provinsi lain, belum terkabul hari ini. Jadi karena Bapak berada di luar kota, mungkin nanti InsyaAllah, ini hari Jumat, hari Senin, yang akan hadir. Tidak akan kembali ke Satpol PP, tidak nanti kita akan tanyakan lagi. Tadi juga disuruh berhubungan dengan Satpol PP. Harusnya dari awal tidak usah termu ketemu yang lain, tidak perlu Kepala Bila Hukum. Cukup dengan Satpol PP kita bicara, sama saja. Tidak ada apa-apanya Kepala Bila Hukum dengan Satpol PP, lebih enak Satpol PP. Dia teman yang kita sampai kemarin. Jadi, mari sama-sama yang hafal wirid sakran, kita baca bersama-sama, kita arahkan ke kantor gubernur. Kita arahkan ke kantor gubernur, agar hantu-hantunya lari semua, agar jin-jinnya lari semua, agar otak-otak mereka tidak diganggu lagi oleh jin-jin kapir. Oleh jin-jin yang merusak, oleh jin-jin yang untuk membuat kedoliman-kedoliman, kita sama-sama bacakan wirid sakran. Bakti yang hafal sama-sama Agus, Sult Agus, ambil mix. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim, Mualik, Yomidih. Iyaka na'budu, Iyaka na'asla'id. Ihdina surat al-Muslim, surat al-Ladihina alam ta'alihim, fayir al-Manggubi alihim, wa laqalihim, amin. Sur, sur, sur. Sur, sur. Sur, sur, sur. Sur, sur, sur. Sur, sur, sur. Sur, 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 Email. selamat menikmati 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 selamat menikmati